Hai apakah harddisk bekas internal PS4 bisa kita jadikan langsung menjadi harddisk eksternal buat PS4 yang lain Oke jadi ini adalah harddisk bekas internal di PS4 lain ya dan ini masih ada sistemnya jadi kalau kita cek di laptop atau PC ini belum terformat V32 maupun NTFS nah disini keterangannya Unlockated ya oke di sini harddisk bekasnya kita nggak perlu untuk format jadi exfad dulu atau jadi V32 atau NTFS disini kita langsung aja ya temen-temen pasangkan ke PS4 nya tentunya harus pakai USB 3.0 ya jangan pakai USB 2 sekarang kita lanjut ya untuk memformatnya di PS4 nya di sini kalau teman-teman belum tahu ya di sini ke masuk ke menu perangkat menu perangkat itu ada di pengaturan ya teman-teman kalau belum tahu disini ya pengaturan kemudian perangkat atau device ya kalau bahasa Inggris itu ini ada perangkat penyimpanan USB ini terdeteksi ya satu TB selanjutnya tinggal kita enter aja ya lalu muncul format penyimpanan tambahan kita enter aja masuk dan enter terus ya di sini pilih ya dan tentunya game-game bekas di harddisk internal tadi ya di PS4 yang lain tentunya akan hilang ya namanya juga format jadi nanti temen-temen jangan tanya lagi ya gamenya itu masih ada atau tidak dan karena gamenya sudah hilang semua kosong ya jadi teman-teman nanti tinggal isi ulang aja gamenya di harddisk eksternal Oke itu aja untuk info singkat dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati